Selamat datang di dunia Magis Pulau Sodor, tempat para lokomotif hidup dengan bahagia dan damai. Namun, kali ini, petualangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan membawa kereta Thomas dan teman-temannya dalam sebuah pertempuran epik melawan makhluk-makhluk besar yang menakutkan. Dalam cerita ini, Thomas dan timnya harus bersatu dan menggunakan kecerdikan mereka untuk menghadapi dinosaurus, ekstavator, helikopter, naga, dan truk oleng yang dipanggil oleh King Ghidorah. Mempukah mereka mengalahkan ancaman besar ini? Mari kita saksikan. Penemuan yang menakjubkan. Hari yang cerah di Pulau Sodor, ketika Thomas sedang melakukan perjalanan rutinnya, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah gua rahasia di salah satu jalur tersembunyi. Di dalam gua tersebut, dia menemukan telur-telur besar yang misterius. Tanpa diduga, telur-telur itu menetas dan dari dalamnya muncullah makhluk-makhluk prasejarah yang menakutkan dinosaurus. Menyelamatkan Pulau Sodor, dinosaurus-dinosaurus itu mulai berkeliaran di Pulau Sodor, menyebabkan kekacauan dan ketakutan di antara penduduk. Thomas dan teman-temannya Perkil, James, Gordon, Emily, Toby, dan semua lokomotif lainnya berkumpul untuk mencari tahu cara menghadapi ancaman ini. Ternyata, dinosaurus-dinosaurus itu bukanlah satu-satunya makhluk yang muncul. Munculnya ekskavator, helikopter, dan naga. Sementara, dinosaurus-dinosaurus telah menjadi ancaman yang cukup besar. Tiba-tiba, ekskavator dan helikopter muncul, mereka datang dari pulau terdekat dengan niat jahat. Ekskavator menggali tanah dengan cepat, menyebabkan longsoran yang berbahaya. Sementara helikopter mengintai dari atas, siap untuk menyerang dari udara. Tidak hanya itu, naga raksasa juga keluar dari gua dan mulai mengamuk di sekitar desa-desa, membakar segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kereta Thomas dan timnya bersatu. Sadar bahwa mereka tidak dapat menghadapi ancaman ini sendirian, kereta Thomas dan teman-temannya bekerja sama untuk menyusun rencana. Mereka mengumpulkan bantuan dari seluruh Pulau Sodor, termasuk Sirtofam Heights, pemilik jalur kereta. Dan para pekerja kereta api yang berpengalaman, bersama-sama mereka berusaha mencari tahu mengapa makhluk-makhluk ini muncul dan bagaimana cara menghentikannya. Pertempuran melawan King Kidora saat penyelidikan berlangsung, penyebab munculnya makhluk-makhluk ini akhirnya terungkap. Terupanya, King Kidora, makhluk legendaris yang terkenal karena kekuatan dan kejahatannya telah dipanggil oleh seseorang yang jahat untuk menyebabkan kekacauan di Pulau Sodor, Teruk Oleng. Pengemudi nakal yang mencari kekuatan telah mengundang King Kidora dengan janji mendapatkan kekuatan luar biasa sebagai balasannya pencarian mencari solusi dalam upaya mencari cara untuk menghentikan King Kidora. Thomas dan teman-temannya mempelajari bahwa telur-telur yang menetas dari gua rahasia adalah telur-telur legendaris yang seharusnya tetap tersembunyi. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan King Kidora adalah dengan mengembalikan telur-telur itu ke gua dan menutupnya kembali. Pertempuran epic dengan rencana yang matang. Kereta Thomas dan timnya bersiap untuk pertempuran epic melawan King Kidora dan makhluk-makhluk jahat yang dipanggilnya. Mereka menggunakan kecerdikan mereka untuk mengalihkan perhatian musuh sambil berusaha mengembalikan telur-telur tersebut ke dalam gua. Kemenangan akhir. Setelah pertempuran sengit, kereta Thomas dan teman-temannya berhasil mengalahkan King Kidora dan mengembalikan telur-telur legendaris ke dalam gua dinosaurus-dinosaurus, ekstavator, helikopter, dan naga pun menghilang kembali ke masa prasejarahnya. Teruk Oleng menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik, membantu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pertempuran tersebut. Dengan ancaman berhasil diatasi, pulau sodor kembali damai seperti berhasil diatasi, pulau sodor kembali damai seperti sebelumnya. Thomas dan teman-temannya merayakan kemenangan mereka, mengetahui bahwa kekuatan sejati ada pada persahabatan dan kerjasama. Mereka memutuskan untuk selalu berada dalam tim yang solid dan siap menghadapi petualangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Akhirnya, kisah epik ini berakhir dengan pesan tentang pentingnya bekerjasama dan tidak pernah menyerah ketika menghadapi tantangan besar dalam hidup. Semoga petualangan Thomas dan teman-temannya ini menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.